So temen-temen, aku coba untuk survive selama 100 hari di salah satu mode paling random yang pernah ada di Minecraft, yaitu One Lucky Block. Ya, let's go, kita coba. Oh, potion. Evil potion. No, 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 please, no, 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 please, please. No. Ah. Please. Please, Lucky Block kasih aku keberuntungan. Oke, 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 bikin platform dulu, cuy. Let's go, let's go, let's go. Dan pastikan aku harus nyimpan block untuk jaga-jaga, ya? No, 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 no. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita hancurin. Oh, no, 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 no. Santai, guys. Player hardcore itu nggak akan iras muda itu, ya. Tidak, semuda itu. Verguso. Sekarang nama kamu Verguso, ya. Bukan Lucky Block, tapi Verguso. Sekarang aku kasih nama kamu Ferguso ya Ampun Ampun Ferguso Lah Oh No 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 Ya Allah So temen-temen Ya aku yakin kalian semua udah pada tau Tentang mod yang satu ini Yang dimana ketika kita ngancurin Lucky Block itu Kita cuma bakal dikasih dua pilihan Ya Dapat barang-barang bagus Atau justru trap yang mematikan Dan seperti yang kalian lihat sebelumnya Pertama kali aku mainin One Lucky Block ini Aku sempat ngelakuin percobaan berkali-kali Sampai akhirnya aku berhasil survive Dan ya ini dia perjalananku Selama 100 hari di One Lucky Block Temen-temen Oke Ya gak tau ini udah percobaan yang keberapa kalinya Temen-temen Tapi aku gak bakal nyera gitu aja Ya semoga aja percobaan kali ini aku bisa survive ya Oh ya buddy Sebenarnya itu di awal-awal aku udah dikasih beberapa item ya Seperti yang kalian lihat disini Ada Dirt Terus abis itu Aksa Pling Ada Stone Pickaxe Gable Stone Roti dan juga buku catatan yang sebelumnya aku buang tanpa alasan Temen-temen Dan kali ini mungkin akan aku simpan Karena ini bakal berguna banget cuy So di awal aku ngespawn Tanpa berlama-lama disini aku langsung ngebikin platform menjauh dari Lucky Block Dan juga menanam satu bibit pohonku Ya sambil nunggu-nunggu dia tumbuh Aku pun lanjut untuk mulai ngancurin Lucky Block pertamaku So ya Ini dia pohon pertama kita Dan mungkin sambil nunggu dia tumbuh Aku akan mulai ngancurin Lucky Block pertama cuy Semoga di awal-awal ini kita bisa dapat barang-barang bagus ya Let's go temen-temen Lucky Block pertama kita Oh Bentar barusan itu sapi kah? Uh Obsidian Nice 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 14 biji obsidian Kita bisa bikin jadi platform Aku akan perbesar platform sebelah sini Supaya gak jatuh ke bawah cuy Setelah memperbesar platform Disini aku lanjut lagi untuk ngancur-ngancurin Lucky Block Dan aku mendapatkan beberapa barang Termasuk salah satunya Lucky Sword Sampai gak lama kemudian tiba-tiba ada semacam tempat yang ngespawn Dan aku mendapatkan sebuah coin yang dimana aku disuruh untuk melemparkan coin itu Ah Tapi masalahnya aku gak tau mau dilempar kemana temen-temen Gak terjadi apa-apa Kalian lihat Aku disuruh ngebuang coin ini Tapi gak ada kejadian apa-apa ya temen-temen Atau ke bawah By the way Aku gak tau coin itu mau diapain Tapi lumayan karena disini ada cobblestone stair yang langsung aku ambil untuk dijadiin platform Dan ketika aku lagi ngancur-ngancurin bangunan kecil itu Tiba-tiba pohonku langsung tumbuh temen-temen Gak pake lama disini aku pun langsung ngasih tempat pijakan di sekitaran pohon Lalu aku lanjut untuk ngancurin Lucky Block lagi Dan disini aku mendapatkan hero potion yang efeknya itu OP parah Oh my god kalian ya temen-temen Fire resistance 3 menit Speed 3 menit Apalagi Regenerasi 4 menit Water breathing Hampir 4 menit Invisibility Lalu gak lama kemudian aku mendapatkan block keperuntungan pertamaku Yang dimana dari ngancurin block itu aku mendapatkan banyak Diamond, Emerald, Gold Tapi disini aku juga sekarat karena terkena serangan dari slime yang juga nge-spawn di block itu So buat jaga-jaga aja Disini aku pun memutuskan untuk minum hero potion yang aku dapatkan sebelumnya Kemudian lanjut lagi mining Lucky Block Sampai tiba-tiba di malam hari Ada Lucky Block raksasa yang muncul di depanku Dan dari dalam Lucky Block itu tiba-tiba ngeluarin banyak TNT Untungnya aku masih berhasil selamat By the way Berkat ledakan TNT itu akhirnya aku sadar kalau ternyata di bawah Lucky Block ini tuh ada block of iron Jadi aku pun ngambil semua block of ironnya Dan aku juga ngumpulin kayu untuk dijadikan crafting table Lalu setelah itu iron yang aku dapatkan aku pakai untuk dijadikan tool Mulai dari iron axe, iron pick axe Aku juga ngebikin shield dan tempat penyimpanan Karena inventory ku udah full Oh ya badai ketika ngancurin Lucky Block disini juga tiba-tiba keluar zombie yang namanya Bob Dan itu bahaya banget temen-temen karena udah full diamond armor yang di enchant Tapi untungnya aku berhasil menjatuhkan zombie itu So pagi pun tiba dan kini kita udah masuk di hari yang kedua temen-temen Oke untuk apa temen-temen aku nggak tahu Eh jangan dorong Jangan dorong Mati kalian Mati kalian Mati kalian Jangan dorong-dorong Aku hampir jatuh bro Oke Oh Aku punya kayu baru Let's go kita ambil adik-adik Oke oke progres pengkayuan kita ini udah lumayan bagus Udah kayaknya Eh bang ngapain lu disini bang Bang gak usah ikut-ikutan naik sini bang Ntar jatuh bang Ganggu bet asli dah Dia turun Aku turun dia ikutan turun juga temen-temen Bang lu kerjanya mau ngapain sih bang disini bang Setelah ngambilin kayu disini aku pun lanjut untuk ngancurin Lucky Block lagi Dan harusnya aku udah dapet Diamond Pick X Tapi jatuh ke bawah Eh dan setelah itu Ya tower babi kembali muncul guys Ya kalian bisa tinggal disini Selamat datang di rumah Papa Pote Selamat bergabung guys Let's go Let's go Aku dapet banyak barang Iron ingat Diamond Ada lapis lazuli juga Oh my god Oh my god Ada puwarna-puwarna No Aba-aba-abu hehehe tadi Tadi ada abu-abu hehehe Ya dia jatuh ke bawah Oh my god Mundur-mundur-mundur Bisa-bisanya ada witch yang spawn di Lucky Block ini Barusan itu tadi apa temen-temen Gila titan zombie Gara-gara mereka pasti gara-gara mereka Ya dan setelah itu kalian pasti tau apa yang terjadi kepada kumpulan abang-abang ini Aku ngusir mereka dari pulauku temen-temen Dan akhirnya pulauku pun kembali tentera Jadi setelah itu aku lanjut Mining Lucky Block dan mendapatkan banyak block terracotta yang langsung aku jadi in platform Sampai pulauku menjadi lebih beautiful lagi By the way asli temen-temen setelah ngusir para pengacau tadi disini aku langsung mendapatkan banyak barang-barang bagus Mulai dari chain armor Aku juga dapat buku enchargement sampai spawner-spawner Dan dari salah satu spawner ini ada spawner burung Jadi aku pun menge-spawn burung itu dan muterin dia lagu sampai akhirnya dia joget Wait, wait, wait No No Jangan lari please Mungkin dia gak suka lagu yang itu temen-temen Kita petar lagu yang ini Let's go Hey Let's go Naik ke atas situ Hey my friend Aku kasih nama kamu Spipiu Naik ke atas Spipiu No Spipiu No Naik ke atas Spipiu Let's go Let's go Aku bantu Aku bantu Naik ke atas Spipiu No Naik Spipiu naik ke atas Spipiu Naik 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 Let's go Aku kira dia bakal pat Ya tapi seperti yang kalian lihat Pertemananku dengan burung itu gak berlangsung lama temen-temen Karena tiba-tiba dia jatuh ke bawah dan gak pernah balik ke atas lagi Rips Spipiu So aku pun kembali nganjutin kehidupanku tanpa Spipiu Sampai akhirnya aku mendapatkan Iron Armor yang aku peroleh dari ngancur-ngancurin Lucky Potion Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada villager yang ngespawn temen-temen Lalu supaya villagernya gak mati disini aku ngebawa villager itu menggunakan pelahu Dan benar aja temen-temen gak lama setelah itu ketika aku lagi ngancur-ngancurin Lucky Block Tiba-tiba ada Lucky Block Raksasa yang ngeluarin banyak TNT By the way Karena villager yang ngejual Diamond Armor yang ada Protection 4 Disini aku pun langsung ngebeli Diamond Armor nya temen-temen Lalu setelah itu di pagi hari tiba-tiba ada villager lagi yang ngespawn Tanpa disuruh disini villager baru itu pun langsung join dengan temennya di perahu Dan aku juga dapat temen baru yaitu Wolf Tapi temen-temen setelah itu Halo Wolf Oke temen-temennya yang lain jatuh cuy No 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 Wolf no Ya tiba-tiba aku terkurung di dalam obsidian yang berisi air Jadi secepatnya aku langsung ngancurin kaca yang ada di obsidian Dan itu kemudian ngesprint di dalam air sampernya aku bisa keluar Lalu disini aku langsung ngebikin Diamond Peak X dan ngancurin obsidiannya Ya untungnya Lucky Block nya gak ilang temen-temen Setelah itu aku pun lanjut lagi untuk ngancur-ngancurin Lucky Block Dan disini aku mendapatkan banyak cool Jadi sekarang aku bisa ngebikin kasur Setelah itu aku nambahin platform di pulau melayangku ini Yang dimana tempat itu aku jadiin tempat untuk aku tidur Oh ya aku juga dapat bahan-bahan redstone Mulai dari redstone block dan juga yang terpenting adalah lampu Jadi sekarang tempat kita udah ada lampunya temen-temen So setelah punya kasur dan penerangan Disini aku pun lanjut lagi buat ngancur-ngancurin Lucky Block Sampai di malam hari Tapi di malam hari itu kebanyakan yang keluar malah TNT temen-temen Ya beberapa kali aku hampir mati Tapi untungnya aku terlindungi sama obsidian Dan setelah itu aku pun memutuskan untuk tidur Hari yang keempat disini tiba-tiba muncul lagi Lucky Block Raksasa Dan aku memutuskan untuk gak mencet tombolnya biar Lucky Block itu gak hancur Karena lumayan Lucky Block Raksasa ini terbuat dari wool dan juga block of quartz Yang lumayan kalau kita jadikan kasur buat para villager dan juga platform Jadi aku memutuskan untuk ngambilin blocknya Setelah itu disini aku menambahkan platform lagi untuk nanamin lebih banyak bibit pohon Supaya aku bisa mendapatkan kayu lebih cepat lagi Dan aku ngelakuin itu sampai di malam hari Hari kelima disini aku mulai berencana untuk ngebikin base ku Dan aku udah punya gambaran yang dimana untuk jalannya itu Aku akan pakai cobblestone Jadi aku pun mulai ngebikin infinity cobblestone temen-temen Ya awal-awalnya sih jadi temen-temen ya Sampai akhirnya aku kepikiran kayak gini cuy Eeeh ntar Kayaknya air ini ganggu buat temen-temen Gimana kok kita tutup aja Kayaknya gak bakal apa-apa ya Oke oke Ntar-tar let's go kita tutup Nice itu dia Udah gak ada air yang mengganggu Dan aku akan lanjut lagi untuk ngancur Lah Ya Eeeh ya disini temen-temen Sebenarnya aku lupa cara untuk ngebikin infinity cobblestone ya Karena terakhir kali aku mainin minecraft yang tema-tema melayang kayak gini Eeeh seingatku dulu skyblock 2 tahun lalu Jadi aku udah rada-rada lupa Dan ya karena itu aku harus kehilangan lava ku satu-satunya temen-temen Jadi setelah itu aku lanjut lagi buat nyari lava di lucky block Tapi gak ketemu Dan di sore hari aku tiba-tiba nemuin villager baru lagi dari dalam lucky block Nah yang GG nya dari villager satu ini dia itu ngejual hero potion Yang efeknya itu bagus banget temen-temen Jadi eeeh setelah itu aku mutuskan untuk ngebikinin tempat tinggal darurat Buat para villager-villager ku Karena mereka sekarang udah ada tiga orang ya Takutnya saling dorong terus jatuh ke bawah Jadi aku pun mutuskan segera mungkin ngebuatin tempat darurat buat mereka Hari ke enam Aku lanjut lagi untuk ngancur-ngancurin lucky block Sampai akhirnya ada banyak domba yang nge-spawn Jadi tanpa berlama-lama disini aku langsung ngebikin pagar Dan ngebuat kandang untuk para domba-domba itu Oke temen-temen Seperti yang kalian lihat sekarang progres kita udah lumayan bagus di tempat ini Dan sekarang aku punya prajurit domba untuk aku adu nanti ngelon para pasukan banteng ya Let's go Let's go Sini-sini kalian semua Masuk kesini prajurit Masuk kesini Masuk kesini Bocil-bocil Bapak-bapak Mama Awas minggir Ini bakal aku tutup Nice Tapi temen-temen gak lama kemudian Ya tiba-tiba muncul pasukan wolf yang dimana mereka langsung menyerang semua domba-dombaku Ada wolf No 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 Jangan Jangan No No Stop Ada Ada impostor Dombak prajuritku mati temen-temen diserang impostor No 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 So So dikarenakan serangan dari para wolf itu Disini domba aku hanya tersisa beberapa ekor Jadi aku ngutusin untuk menutupin kandang mereka Seperti nanti kalau misalnya ada wolf lagi yang ngespawn Mereka gak akan bisa masuk ke dalam Kemudian aku lanjut lagi buat ngancur-ngancurin Lucky Block Sampai akhirnya di malam hari aku dapat penerangan dari Pan Kim Jadi aku taruh Pan Kimnya di sekitaran platform Hari ketujuh Aku mulai dengan ngancurin pohon paling besar yang berada di pulauku Setelah itu karena diamondku cukup Disini aku pakai diamondnya untuk ditukarkan dengan diamond armor yang udah ada enchantment dari Villager Setelah itu aku lanjut lagi buat ngancur-ngancurin Lucky Block Sampai akhirnya tiba-tiba zombie full armor kembali muncul Oh My God Ada zombie Ada zombie Ada zombie No no dia kesini dia kesini teman-teman Lari 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 Mundur 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 Oh thank you dia mati Dan gak cuman sampai situ teman-teman Karena di malam hari tiba-tiba para pasukan wolf kembali muncul Dan memberikan teror ke domba-dombaku Ya untungnya kandangnya udah aku tutupin teman-teman Jadi mereka gak bakal bisa masuk ke dalam Oh Enchant Golden Apple Nice 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 Ada tool Ini apa lagi Pancing Armor 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 kuda Dan ada wolf No 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 Sorry sorry itu peliharaan Papa Pote please Mundur Mundur Sorry Terpaksa cross ngebunuh mereka semua Masih ada lagi kah disini Oke udah aman Oh ya by the way ketika ngancurin lucky block disini tiba-tiba muncul bangunan kecil yang terbuat dari sandstone Dan di atasnya itu ada gold teman-teman Jadi aku langsung ambilin semua block of goldnya Dan ketika ngancurin lucky block yang berada di dalam bangunan kecil itu tiba-tiba ada villager yang ngespawn Villager baru hello selamat datang selamat bergabung Hari ke delapan disini aku coba cek villager yang baru ngespawn di pulau kita Dan ternyata dia ngejual tool-tool Dan menurutku tool yang paling berguna itu adalah Kapakanada Enchantment Smite 5 Ya mungkin itu bakal berguna nanti untuk kita pake ngelawan zombie armor yang sering datang di pulauku temen-temen Dan ya benar aja temen-temen Setelah itu ketika aku lanjut ngancurin lucky block lagi tiba-tiba zombie armor ngespawn lagi cuy Huh potion of luck temen-temen kalian liat 5 menit Ehm ntar gimana kalo misalnya aku minum potion of luck ini terus kita ngancurin lucky block ini Apakah bakal berpengaruh bang Maaf saya tidak tau Oke oke sorry Seharusnya kita gak usah nanya ke dia temen-temen Let's go kita coba Wow Ntar Lama ini ada namanya apa Lucy Namanya Lucy Ngapa gak Udin aja bro Awas awas Bahaya berdiri disitu bahaya bang Minggir bang Dapat hero potion No no Bob mundur bob 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 stop Dia terkena tipuan trik kita temen-temen Dan ya tanpa berlama-lama disini aku pun langsung ngebeli kapak diamond untuk dipake buat ngajar si zombie armor temen-temen Tobat bob Tobat bob Tobat bob Gila cuman beberapa hit langsung mati cuy Oh Ababa boe he he Ababa boe he he Kembali yey Wey 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 bro Hey Oke Oke temen-temen Ababa boe he he kembali Minggir Oh my Ya semoga ababa boe he he akan memberikan kita keberuntungan temen-temen No Ya Ababa boe he he nya hilang Kemudian aku pun memutuskan untuk tidur setelah tiba-tiba ada TNT yang nge spawn dari Lucky Block Hari ke 9 aku masih lanjut lagi untuk nyari bucket lava dari dalam Lucky Block Gak lupa juga sesekali aku ngasih makan hewan ternaku Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada gas yang nge spawn dari Lucky Block temen-temen Jadi aku memutuskan untuk mundur karena takutnya ya dia ngancurin tempatku Tapi untungnya setelah itu aku berhasil mengalahkan makhluk itu Dan gak cuman sampai situ temen-temen karena ketika aku ngancurin Block Berikutnya disini tiba-tiba aku gak bisa ngelihat apa-apa dan para monster langsung nge spawn di sekitaranku Ya untungnya aku masih berhasil selamat dari serangan mereka Disini juga waktunya seketika berubah menjadi malam hari Jadi setelah itu aku memutuskan untuk segera tidur Hari ke 10 aku mulai dengan ngancur-ngancurin Lucky Potion Dan disini aku dapat banyak XP dan juga buku enchantment Kemudian aku gak lupa mempersiapkan wool Karena takutnya bakal ada zombie nge spawn Jadi woolnya akan aku pakai untuk menghindari serangan zombie Tapi gak lama setelah itu ketika lagi ngancurin Lucky Block Tiba-tiba pijakanku hilang dan aku langsung jatuh ke bawah yang dimana aku dijemput sama lava temen-temen Tapi untungnya aku ngebawa hero potion Jadi aku langsung minum hero potionnya karena ada efek fire resistance Dan aku langsung naruh bucket water supaya lavanya mati Dan akhirnya disini woolnya aku bawa sebelumnya pun berguna menjadi pijakan untuk aku balik ke atas Dan di bawah Lucky Block ini aku ngebikin platform kecil temen-temen Supaya nanti kalau misalnya aku jatuh lagi Aku bisa nyangkut ke platform yang aku buat By the way, ya aku gak mau video ini sampai 1 jam lebih temen-temen Jadi hari ke 11 sampai hari ke 30 Tiba-tiba ada villager baru yang nge spawn dari Lucky Block Ya dia jatuh ke bawah Tapi untungnya di bawah Lucky Block ini sebelumnya udah aku bikin platform Jadi villager itu pun nyangkut di platform Dan aku bisa ngebawa villagernya ke atas By the way, misiku kali ini masih sama seperti sebelumnya Yaitu mencari lava bucket Dan asli aku ngabisin waktu dan baru ketemu lava bucket itu di hari berikutnya temen-temen Oke wait, ntar untuk ngebikin infinity cobblestone Kita harus mulai dari ngelihat tutorial dulu ntar Oke wait, temen-temen aku udah tau cara untuk ngebikin infinity cobblestone ya Let's go, let's go, let's go Nah untuk kalian gak tau abang akan tunjukin ke kalian caranya gimana temen-temen Bang lu kok gak bisa ngebikin infinity cobblestone? Ya maaf temen-temen Sorry, sorry Oke caranya kayak gini Sama kayak sebelumnya ya Nah kalau udah kayak gini katanya kita tinggal bolongin bagian sini Oke Terus disininya kita kasih air Nah airnya akan turun ke bawah Lalu sebelah sininya kita kasih lava Let's go Oke itu dia temen-temen Infinity cobblestone nya udah jadi ya Let's go, let's go Let's go, let's go Nah kalau kayak gini lavanya gak bakal mati-mati ya Oke sebelumnya Dan ya mungkin kalian lihat ini udah bagus banget temen-temen Sampai akhirnya aku perhatiin kenapa selalu ada batu yang menuju ke lava dan itu ganggu bet asli dah Oke ntar mungkin bagian atas ini kita tutup pakai ini aja Itu dia Nuh Dan ya untuk kesekian kalinya aku lagi-lagi harus kehilangan lavaku satu-satunya temen-temen Oke seperti yang kalian lihat disini aku udah gak punya lava sama sekali ya Tapi tenang aja temen-temen karena disini kita masih punya rencana B Bang rencana B nya apa bang? Ya kita akan masuk ke dalam nether temen-temen untuk ngambil lava disana Yap itu dia rencana B nya By the way rencana B nya gak berguna juga temen-temen ya Karena untuk nyalain portal kalian tau sendiri untuk nyalain portal itu kita juga harus menggunakan lava Jadi setelah itu aku lanjut lagi untuknya Rilapa Bucket Oh my god dude Untung di bawah sini aku udah ngebikin platform temen-temen Oke aku harus manjat lagi naik ke atas By the way Ya ini air kita bisa manjat naik ke atas lewat sini Oh ya by the way walaupun infinity cobblestone ku itu bisa dibilang gagal lagi Tapi airnya disini lumayan ya Bisa aku jadiin lift darurat untuk naik turun temen-temen So setelah itu aku pun lanjut lagi untuk ngancurin Lucky Block Dan disini aku nemuin villager baru lagi Tapi kehidupan beliau ini gak berlangsung lama temen-temen Karena gak lama setelah itu tiba-tiba dia mati Karena terkenal daftan TNT Oh ya Lucky Blocknya juga ketika aku hancurin tiba-tiba nge-spawn ruangan slime Yang dimana tempat ini ganggu buat temen-temen Karena berdiri di atas slime itu akan ngebikin kita kesulitan jalan dan juga licin Oh ya by the way disini gamenya selalu nge-crash temen-temen Pas ada Enfield jatuh dari langit itu ya Jadi kalian gak akan ngelihat aku terperangkap sama Enfield Karena tiap kali Enfield yang mau jatuh dari langit Pisiku selalu nge-crash temen-temen Tau-taunya dia udah ada di sampingku dan tinggal aku hancur-hancurin guys By the way kemungkinan singkat aja temen-temen Setelah ngancurin Lucky Block selama beberapa hari disini Akhirnya aku pun mendapatkan lava bucket Setelah sekian lama temen-temen Akhirnya kita dapat 2 bucket lava ya Setelah itu aku pun lanjut buat ngumpulin kayu-kayu dulu Karena disini pohonku udah pada tumbuh banyak Dan kemudian baru last time itu aku ngebikin platform untuk dijadikan tempat portal menuju ke nether Ya aku mutusin untuk ngebikin portal nether dulu Biar nanti kalau misalnya lava aku hilang lagi Aku bisa langsung masuk ke dalam nether buat ngambilin lava disana Dan aku nyalain portal netherku menggunakan lava dan juga wool temen-temen Ya bisa dibilang itu sukses dan berhasil Let's go kita bakal ngalirin lavanya disini Woolnya akan aku taruh disini Terus disini kita kasih lava Yap dan semoga aja Oh 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 gak kayak gitu ntar Nah itu dia itu dia Nice Oke oke berhasil berhasil Kita berhasil ngebikin portal untuk nether temen-temen Setelah portalnya jadi Disini aku lanjut lagi untuk ngurusin infinity cobblestone ku Dan ini juga udah sukses temen-temen gak ada kesalahan lagi Jadi aku bisa ngumpulin batu sebanyak mungkin sampai di pagi hari Kesokan harinya setelah ngumpulin beberapa stack cobblestone Disini aku pun mulai ngebikin platform untuk base ku Dan mungkin ini akan aku speed up aja temen-temen Karena ngabisin waktu sampai 8 hari Cuman untuk ngebikin platform Iya karena ini pertama kali aku cobain ngebbuat bangunan di tempat melayang kayak gini Dan itu susah banget cuy Oke oke ini kita tutup Terus kesini Nah mungkin untuk luas jalannya ini Aku akan bikin 5 aja biar luasan dikit ya So ya let's go kita speed up aja temen-temen Biar nge-buildnya ini gak terlalu lama ya Biar nge-buildnya ini gak terlalu lama ya Bang katanya 8 hari bang Oke adik-adik kan seperti yang kalian lihat sebelumnya Ya base ku belum selesai Jadi di hari ke-31 sampai hari ke-50 Aku mutusin buat masuk ke dalam nether dulu Oh my god Oke aku nge-spawn di tengah-tengah Tar-tar-tar-tar-tar-tar portalnya kita tutup dulu Takutnya ada gas nge-spawn Yap dan seperti yang kalian lihat disini Tempat aku nge-spawn di dalam nether itu bisa dibilang gak terlalu bagus Karena berada di tengah-tengah lava Jadi aku pun secepatnya nutupin portalku Supaya gak diserang ama gas temen-temen Dan setelah memastikan portalku aman Disini tanpa berlama-lama aku langsung nge-bikin jalan Sampai akhirnya aku tiba di daratan netherland Oke itu dia Kita udah sampai di dalam nether temen-temen Aku mau coba cari Oh iya baik-baikin temen-temen Tujuanku masuk ke dalam nether ini Untuk mencari para skeleton di biome soul sand Ya aku lupa nama biome-nya apa Tapi setauku di tempat itu ada banyak soul sand ya temen-temen Jadi tanpa berlama-lama aku pun langsung jalan Untuk mencari biome itu Oke oke kita udah sampai di biome soul sand Yap itu dia ada skeleton let's go Oh iya disini juga arah gravel Gravel ini akan berguna juga temen-temen Kita berburu skeleton dulu ya Nice dapet bone Lalu abis itu kita kumpul-kumpulin gravel no Mundur gas Mundur Mundur Thank you Dia mati So tujuanku ke biome ini tuh untuk ngumpulin tulang dari para skeleton temen-temen Supaya bisa mempercepat tumbuhnya tanaman pohonku Jadi tanpa berlama-lama aku pun langsung nyerang semua skeleton yang nge-spawn di biome ini Oh iya by the way di dalam nether juga ternyata adalah key blocknya Dan ketika aku hancurin tiba-tiba keluar zombie titan Jadi tanpa berlama-lama aku langsung nyerang makhluk itu sampai dia mati Setelah aku ngumpulin banyak tulang skeleton disini aku pun lanjut lagi untuk ngambil-ngambilin gravel yang ada di nether Kemudian aku balik ke base dan menggunakan bone meal ke pohonku supaya tumbuhnya bisa lebih cepat Jadi aku bisa mendapatkan lebih banyak kayu untuk menyelesaikan base yang aku buat Oke temen-temen So jadi sebelumnya aku udah ngumpulin gravel ini ada 2 stack Dan ntar tanahku ada dimana ya Ini dia dirt 1 biji Mana lagi? Mana lagi? Oke aku kehilangan 1 dirt ya sebelumnya Jadi sekarang dirtku tinggal 7 biji cuy Tapi gak tau aku tau dimana Ntar aku coba cari dulu Dirtku ada di sebelah mana Hahaha Ada di sebelah sini Disininya dimana aku gak tau Hey by the way di bawah sini ada villager aku lupa ya Ntar aku coba cek dulu villager yang satu ini dia ngejual apa Hello villager Dia ngejual armor temen-temen Oke gak ada tool Sorry kamu gak bisa join di rumah papa pote Minimal tool ya Oke 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 ternyata dirtku ada disini aku lupa aku lupa sorry 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 Yap kita akan ambil ini Dan kalian lihat temen-temen Kita gak bisa ngebikin dirt Tapi kita masih ngebuat Bisa ngebuat yang namanya Coarse dirt ini ya Ya jadi ini digabungin dirt Amma gravel Dan kita bisa ngebikin ini Kalian lihat Lalu setelah itu akan kita cangkul Dan aku dapat dirt baru Wow Nice banget temen-temen Jadi kita bisa memperbanyak dirt Dengan cara kayak gini ya Oke Aku mendapatkan banyak dirt Bang itu lagu apa bang Ini lagu ritual untuk ngebikin dirt temen-temen Ya jadi seperti yang kalian lihat temen-temen Sekarang disini seharian penuh aku ngebuat dirt sebanyak mungkin ya aku bisa Jadi keesokan harinya aku bisa nanamin lebih banyak pohon di base ku Supaya mendapatkan lebih banyak kayu lagi By the way karena menurutku tanahnya masih kurang untuk menuhin base melayang kita Disini aku pun memutuskan untuk balik lagi ke nether Dengan ngebawa scope buat ngambilin lebih banyak gravel Sekalian juga aku ngumpulin ya tulang skeleton lagi temen-temen Untuk memperbanyak tanaman pohonku Dan disini sesampanya aku di base aku pun langsung pakein semua pohonku dengan pupuk Supaya tumbuh mereka bisa lebih cepat lagi Lalu aku langsung ngambilin semua kayu dan juga daun-daunnya Karena ini bakal aku pake untuk ngebild nanti Oke temen-temen So let's go Aku akan memulai untuk ngebikin base kita yang ada di sebelah sini ya Aku akan bikin gerbang-gerbangnya dulu Nah jadi rencananya tempat ini tuh bakal jadi semacam terongan gitu Ya semoga aja bagus Nanti kalian liat aja kalo udah mau jadi ya So tanpa berlama-lama disini aku pun mulai ngebikin jalannya Yang dimana aku mulai dengan gerbang terlebih dahulu yang nantinya ini akan terhubung dengan terongan temen-temen Oke temen-temen Jadi ini di tiap jalannya udah aku taruhin gerbang kayak gini Dan kita akan ngehubunginnya menggunakan Ntar So bahan-bahannya aku pake untuk ngebikin terongannya disini menggunakan oak lift Lalu di tengahnya aku kasih pagar Dan di bagian atas untuk nutupin ini aku pakein oak slab Sampai akhirnya jadinya kayak gini cuy Oke jadi ini udah aku buat rongannya jadi kayak gini temen-temen Disini aku taruhin lampu pas masuk ke dalam Terus disebelah sini juga ada lampunya Dan ini akan aku berpanjang lagi sampai ke ujung sebelah sana ya Let's go So temen-temen ya kurang lebih di bagian dalamnya itu bakal kelihatan kayak gitu ya Dan di bagian pinggir-pinggir yang dimana ada tempat kosong ini nanti rencananya akan aku dirikan bangunan temen-temen Setelah ngebild disini aku lanjut lagi untuk ngancur-ngancurin lucky block Sampai akhirnya aku mendapatkan end portal frame yang nanti akan kita pake menuju ke nether Dan aku juga ngancur-ngancurin lucky potion yang dimana aku mendapatkan banyak makanan dan juga buku enchantment Sampai akhirnya tiba-tiba ada villager yang ngespawn lagi Oh villager hello Oh my god dia ngejual pickaxe lumayan OP temen-temen Unbreaking 3 fortune 2 efisiensi Let's go let's go let's go let's go let's go Wait villagernya ada di sebelah mana Hello villager Lah dia hilang oh ini ini ada sini Aku akan ngebeli pickaxe ini Thank you Let's go kita lanjut lagi Atau aku akan ngebawa villager ini ya Aku akan ngebawa villager ini Let's go let's go villager let's go By the way temen-temen karena para villagerku ini udah makin banyak Disini aku pun berencana untuk ngebikinin mereka rumah Dan setelah itu aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam nether Karena aku berencana untuk ngebikin rumah para villager itu menggunakan crimson Ya kayu crimson ya Dan disini aku udah gak perlu susah-susah lagi buat nyari biome crimson forest Karena di dekat biome soul sand pas aku nyari-nyari skeleton kemarin aku udah nemuin biome crimson forest ini temen-temen Jadi aku pun langsung pergi kesana untuk ngambilin kayu merah Ya badaya disini ada monster yang namanya hoglin atau Zoglin Poglin aku lupa nama mereka Dan ya sesampanya di biome itu aku langsung diserang sama penduduk-penduduk yang ada disana Bahkan bocil berdua yang lagi main langsung aku bantai juga temen-temen So singkat aja setelah ngumpulin beberapa setak kayu crimson Disini aku pun balik ke base dan mulai ngebikin rumah untuk para villager menggunakan kayu yang telah aku ambil dari nether itu Tapi ya disini menurutku rada-rada aneh temen-temen warnanya lain sendiri ya So ya karena menurutku ini gak masuk sama warna-warna yang ada disekitarannya Ya lari sendiri temen-temen aku mutusin untuk kancurin bangunannya lagi dan menggunakan kayu oak Yang dimana kayu oaknya ini aku paduin dengan kabel stone So setelah rumahnya jadi disini aku pun mulai memberikan detail Yang pertama itu aku tambahin teras di bagian depan menggunakan campfire Dan yang seperti kalian lihat disini platform sama dindingnya nyatu ya Jadi aku berusaha pisahin warnanya menggunakan oak cliff temen-temen Setelah itu biar rumahnya gak kelihatan rata dari samping dan juga belakang Disini aku pun menambahkan detail-detail kecil mulai dari kayu yang menghadap keluar Aku juga nambahin pagar dan lampu untuk memperindah ya Pokoknya sebisa mungkin aku bikin rumah ini biar kelihatan ada volumenya temen-temen Dan yang di paling terakhir adalah bagian atap disini aku gak nambahin banyak-banyak Cuma satu jendela dan juga cerobong asap untuk memperindah di bagian atapnya ya So ini dia temen-temen hasil akhir dari rumah villager ya Coba kalian rating di komentar kalau rumah ini dapat nilai berapa ya By the way karena kontrakan para villager ini rumah kotaknya belum habis Untuk rumah mereka ini masih aku yang tempatin dulu guys Hari ke-51 sampai hari ke-80 disini aku mulai dengan ngumpulin cobblestone banyak-banyak Kemudian setelah itu aku juga ngambilin kayu untuk aku pakai buat ngebakar cobblestone yang udah aku kumpulin sebelumnya Dan sambil nungguin semua cobblestone yang selesai dibakar Disini aku pun lanjut untuk mining lucky block lagi Dan asli ini kacaunya parah banget temen-temen Sampai akhirnya gak lama setelah itu tiba-tiba ada villager lagi yang ngespawn By the way villager ini ngejual barang-barang yang sama aja kayak villager lain yang ngespawn dari lucky block temen-temen ya Tapi pas ngelihat pickax nya itu aku keingat sama enchantment silk touch yang aku punya Jadi setelah itu aku pun ngebikin diamond pickax baru dan menambahkan buku enchantment silk touch ke diamond pickax yang baru aku buat Lalu setelah itu aku pun langsung ngumpulin lucky block sebanyak mungkin bahkan sampai di keesokan harinya Dan kalian lihat disini inventory ku ini udah full sama lucky block temen-temen yang rencananya akan aku buka-buka di nether Sesampainya di dalam nether disini aku pun tanpa berlama-lama langsung meletakkan lucky blocknya stack per stack Dan mulai ngancurin lucky block itu satu per satu By the way mungkin akan aku singkat aja temen-temen Karena aku ngancurin lucky blocknya ini lama banget sampai akhirnya aku ngancurin salah satu lucky block Ternyata isi di dalam lucky block itu adalah TNT dan disini aku langsung terkenal Dakan dari TNT itu dan terlempar masuk ke dalam lava Untungnya secepatnya aku langsung minum hero potion Nggak cuma sampai situ karena ternyata di sekitaranku juga ada para skeleton Jadi aku langsung masuk ke lava dan secepatnya memakan enchant golden apple supaya bisa bergenerasi lagi Dan setelah aku ngancurin beberapa stack lucky block disini aku pun ngutuskan untuk kembali lagi ke base Karena aku udah dapat apa yang aku cari yaitu grace block yang akan aku pakai nanti untuk melakukan penghijauan di base kita Oh iya disini aku juga beberapa kali ganti-ganti armor karena armor ku hancur semua Bahkan pas pulang ini armor sepatuku udah nggak ada ya By the way temen-temen sesampainya di base disini aku pun lanjut lagi untuk memperbanyak dirt dan aku ngabisin waktu 2 hari untuk ngebikin-bikin dirt temen-temen Lalu di hari berikutnya aku pagarin rumah villager ini dengan batu lalu seperti yang kalian lihat aku mulai ngeganti platform kayu mereka dengan tanah Oh iya by the way yang ada bolongan di tengahnya itu rencananya akan aku jadiin kolam temen-temen ya Setelah aku nambahin tanah di tempat villager disini aku lanjut lagi ngebikin kolam untuk para villager-villager ku temen-temen Siapa tau ada dari mereka yang mau pelihara ikan dan aku pun lanjut lagi untuk ngelingkarin base ku dengan pagar Dan disini batu-batunya ini aku kombinasiin mulai dari stone brick aku pakai juga kabel stone dan stone biasa Lalu setiap kali aku kelar ngebuild disini aku pasti naik ke atas untuk merhatiin ya apakah bangunan yang aku buat jelek atau nggak ya Setelah itu temen-temen aku mutuskan untuk balik lagi ke dalam nether ya biar nggak nanggung-nanggung Karena rencananya aku ingin menuhin platform ku itu dengan tanah Jadi aku masuk ke nether untuk ngumpulin gravel sebanyak mungkin dan aku pakai untuk ngebikin jadi dirt Ya sampai akhirnya aku pun disini bisa menuhin semua platform ku dengan tanah temen-temen Dan ya ini dia hasil akhir dari penggantian oakslap ke tanahnya temen-temen Baduy itu masih kosong banget dan ya di bagian dalam terongannya baduy aku tambahin juga lampu biar lebih beautiful lagi cuy Oke temen-temen ya seperti yang kalian lihat disini tempat kita udah menjadi lumayan beautiful Di sebelah sini juga rumputnya udah mulai merambat Dan yap di sebelah sini juga temen-temen so let's go Selanjutnya aku akan ngebikin kandang untuk pindahin para domba-domba ini ya So temen-temen setelah itu aku pun lanjut buat ngumpulin batu sebanyak mungkin Kemudian disini aku lanjut lagi ngebikin kandang dan juga ladang Terima kasih telah menonton Dan ya ini adalah hasil akhir setelah aku nambahin ladang dan kandang Kemudian di hari ke-81 sampai hari ke-100 aku mulai dengan ngumpulin-ngumpulin cobblestone Karena rencananya aku akan ngebikin tempat untuk menanam pohon So setelah ngumpulin banyak batu disini aku pun mulai ngebikin jembatan terlebih dahulu Yang akan ngebungin ke platform ya dimana platformnya ini aku buat lebih tinggi daripada base ku temen-temen ya Oh ya baiklah untuk platform tempat menanam pohon ku disini aku bikin setengah ngelingkarin base ku temen-temen Dan mungkin akan aku speed up aja karena ngebuatnya ini lama banget cuy Terima kasih telah menonton Lalu setelah platform untuk menanam pohonnya jadi disini aku pun lanjut untuk ngebikin bagian jembatannya Pokoknya aku taruhin blok-blok random ya mulai dari pagar batu, pagar kayu, aku juga campurin sama oaklok dan slab Dan ya hasil akhirnya itu seperti yang kalian lihat ini temen-temen So setelah platformnya jadi disini aku pun mulai menanam bibit pohon dan gak lupa juga aku pakein pupuk speed Tumbuhnya bisa lebih cepat lagi dan ya ini adalah hasilnya kalau misalnya aku lihat dari depan temen-temen So satu lahan lagi yang dimana akan menjadi build terakhirku di seratus hari kali ini Dan tanpa berlama-lama aku pun mulai ngebikin bangunan dengan tema rumah kotak tapi nyerong temen-temen ya Ya aku susah untuk nyebutin ya kayak gimana Tapi rumah ini tuh aku kasih nama rumah pagar karena di lantai duanya ini Seperti yang kalian lihat itu aku buatnya full pagar temen-temen yang aku lapisi dengan trapdoor Ya pokoknya ngelihatin rumah ini tuh di malam hari bakal beautiful banget temen-temen Karena mancarin cahaya dari sela-sela trapdoor dan juga pagarnya cuy By the way akhirnya disini kontrak para villager di rumah kotak mereka itu udah berakhir temen-temen ya Jadi mereka bisa lah ntar itu ngapain lagi dah Mending kita skip aja temen-temen Setelah itu aku pun lanjut lagi untuk memperbaiki tempat portal nether Dan disini bekas kontrakan tempat tinggal villager ini aku putuskan untuk dibangunin tempat portal menuju ke dn temen-temen Tapi gak tau kenapa pas aku naruin ender ion terakhir disini gerbangnya gak mau kebuka temen-temen Dan karena aku udah kehabisan end portal frame aku pun memutuskan untuk mencarinya lagi di lucky block By the way temen-temen karena mencari end portal frame itu di lucky block lumayan lama Disini mungkin akan aku skip aja setelah aku ngebikin portalnya ya Oh let's go Iya ya portal menuju di endnya udah jadi temen-temen Tapi aku mungkin akan ngelakuin persiapan dulu Sebelum kita masuk kesana untuk ngelawan ender dragon let's go Yap tentu aja untuk ngelawan ender dragon disini aku harus ngebuat persiapan terlebih dahulu Yang dimana aku ngebawa ancient golden apple hero potion dan juga block block untuk aku pakai manjat nanti buat ngancurin end kristal Dan setelah semua persiapan ku siap disini tanpa berlama-lama aku pun langsung masuk ke dalam portal dn temen-temen Oke kita udah masuk ke dn dan itu dia End kristal yang akan kita hancurin Let's go Nggak kena Nice Let's go Disini juga ada lucky blocknya temen-temen Kalian lihat Oh my god Ender dragon ada di sebelah Oh Ender dragon ada di sebelah sana Let's go let's go let's go Waktunya kita ngelawan ender dragon temen-temen Oke kurang tinggi Terlalu tinggi Nggak nyampe Nice 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 let's go 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 Oh my god Oh my god Oh my god Terus minum potion Let's go let's go By the way temen-temen setelah aku ngancurin semua end kristalnya nggak tahu kenapa disini tiba-tiba aku diserang oleh para enderman Dan asli temen-temen disini enderman yang nyerang aku itu ada banyak banget sampai-sampai aku kewalahan walaupun udah pakai bantuan air dan juga peraku Dan mungkin singkatannya temen-temen setelah mengalahkan seluruh enderman yang menyerangku disini aku pun melakukan pertarungan satu lawan satu melawan ender dragon sampai akhirnya aku berhasil mengalahkan makhluk itu Let's go free the end free the end let's go free the end Let's go kita bantai ender dragon temen-temen Woo free the end Nice Para enderman telah kita bebaskan dari penjajahan ender dragon temen-temen Let's go XP my friend let's go Let's go kita dapat banyak XP guys 70 XP gila Oh my god ada ababa bue he he Waktunya kita untuk ngambil ababa bue he he temen-temen oke Hoho Ya kita mendapatkan ababa bue he he yang asli ya Yang lain itu cuma apa ya semacam kamuflase duplikat atau gimana Tapi kita mendapatkan ababa bue he he his yang asli langsung dari sumbernya Langsung dari the end temen-temen Oke So akhirnya aku pun berhasil mengalahkan ender dragon temen-temen Dan setelah itu aku mutuskan untuk pulang kembali ke base dengan ngebawa abababue Dan ya mungkin itu dia perjalananku selama 100 hari di One Lucky Block Semoga kalian suka dan thank you untuk kalian yang nonton Sampai jumpa di video selanjutnya cuy